Mata adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa melihat indahnya dunia. Penglihatan yang jelas dan tajam adalah impian semua orang. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi mata kita menurun seperti terlalu lama melihat gadget atau menonton televisi. Selain penglihatannya menurun, salah satu kondisi yang sering dialami oleh banyak orang adalah mata kedutan. Mengapa bisa terjadi mata kedutan? Simak penjelasan Dr. Errol Chan, spesialis mata berikut ini. Oke, jadi lagi, dalam kesempatan ini ada dua masalah. One is the floaters. Now, floaters can be removed if the patient is very bothered by it. And the only effective way to remove floaters is by doing an operation called a vitrectomy, where we remove the floaters inside the eye. So, not a lot of patients actually go on to have the operation because there are some risks of the operation that we can discuss. Now, most of the patients with floaters, the doctor will tell them that the floaters, they will get used to the floaters. And for most people, they actually do sort of not see the floaters so many after a while. But for the patients who are very stressed by the floaters, then yes, the vitrectomy operation is the most effective way to remove all the floaters. Now, the eyelid moving on its own, I believe that is a twitching. That is oftentimes due to dryness on the surface of the eye, but can also be due to spasm of the muscles on the eyelid. So the first thing to do would be to use some lubricant eye drops. You can use that every two to three hours and see if it helps to improve. Now, if it doesn't, then we need to think about whether we need to give Botox for the twitching. The other thing, of course, to make sure is to not to take coffee because caffeine can also cause muscle twitching. So you might want to stop like caffeine too much coffee if you are already on a lot of coffee. Wow, this is very good information. Oke, Bapak-Ibu ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada pasien dengan keluhan floaters ya, ada gangguan berbayang-bayang, ada titik-titik di matanya, dan juga itu merasa mata kanan itu kelopaknya itu sering gerak sendiri. Ya kalau bahasanya Jawa, keduten seperti itu ya, dan kadang-kadang agak bergetar. Jadi ini ada dua masalah. Dr. Erol menjelaskan untuk yang floaters, itu pasti bisa menyembuhkan dari floaters yang dimana-mana itu saat diperbaiki. Tapi memang jarang sih kalau floaters tahap awal ini dilakukan, karena setiap operasi pasti mengandung resiko. Jadi sebaiknya didiskusikan dengan dokter, faktor resikonya seperti apa, kira-kira istilahnya word dikerjakan enggak, atau cucuk dikerjakan atau tidak. Bahasa kedua adalah pembahasan tentang yang mata keduten tadi itu biasanya karena mata kita itu bisa jadi kering, atau kalau kering ya, tadi bisa diobati dengan tetes mata. Jadi kita setiap 2-3 jam tetes mata, nanti obatnya itu minta dokter saja, katanya itu mudah sekali. Yang kedua adalah seperti ada kram muscle, ototnya kram di dekat mata kita. Jadi kalau memang seperti itu, ya kita mungkin bisa mempertimbangkan untuk ada botoks. Jadi botoks ini juga akan membantu otot mata kita untuk lebih rileks. Dan yang selanjutnya, kalau dokter Erol dibilang, saya juga kaget ya, bagi kita yang konsumsi banyak kopi, harus hati-hati. Katanya kopi itu bisa membuat mata kita sering keduten, jadi sering rileks, karena terlalu rileksnya itu jadi sering kayak berkedut. Penglihatan yang menurun dapat mempengaruhi aktivitas seseorang. Salah satu contoh kondisi mata yang menurun adalah mata minus. Seperti yang kita tahu, mata minus dapat diobati dengan operasi lasik. Selain operasi, apakah mata minus dapat disembuhkan dengan obat-obatan saja? Berikut penjelasan dokter Erol Jan. Okay, so a lot of patients are on some kind of supplements. They may be like Western types containing bilberry, blueberry, and some of the vitamins that we talked about. So, although there are some very, very small medical evidence that it might actually work in the laboratory, generally speaking, if you ask any eye specialist, and based on the broader medical evidence out there, bilberry, blueberry, you know, doesn't really help any eye condition. So, if you're talking about minus eyes, I would imagine this is someone with short-sightedness. So, short-sightedness can't really be cured by any kind of medication, and certainly not any kind of supplements, unfortunately. So, if you take eye vitamins, there is no real harm. You're talking about those in the terms of the pill. There's no real harm with taking, you know, too much of that or taking too long. The only thing that you may want to be careful of taking too much is actually vitamin A. Okay, so vitamin A, too much vitamin A is not really good for the liver. And in some patients with retina problem, the vitamin A may actually make the retina problem worse. So, these are patients with genetic retina problems. Now, we don't know if the vitamin A actually has an impact on other kinds of retina problems. So, but we generally advise that if you're taking some kind of vitamin A, you don't take excessive amounts. Most of the food that we eat contains quite a lot, quite enough vitamin A. So, you don't really have to take, you know, excessive vitamin A. Yeah, especially those are the synthetic sort of vitamin A. So, you know, just with carrots and all that, all that contains enough vitamin A. You don't really need to take excess. Yeah. Okay, so this is a question that's good, Bapak-Ibu. There's a question that is, apakah mataminus akan bisa diobati menggunakan obat-obatan atau vitamin, seperti obatan yang mengandung blueberry atau vitamin mata. Dan kalau kita menggunakannya, apakah ada jangka waktu tertentu yang kita nggak boleh teruskan? Jadi, berapa lama, berapa bulan seperti itu. Dr. Arrow menjelaskan, sebenarnya minum vitamin itu nggak ada salahnya. Bahkan banyak minum vitamin pun itu juga nggak ada salahnya, apalagi vitamin mata. Tapi, karena kan gini, kalau kita beli vitamin, biasanya kan ada bukti-bukti lab itu, bahwa vitamin ini bisa membantu apa, membantu apa, dan sebagainya. Tapi Dr. Arrow tadi menjelaskan bahwa kita itu, sebagai seorang dokter mata, itu dari apa yang, maksudnya yang labi, apa ya, pasiennya kerjakan, dan dia amati sehari-hari, itu memang sebenarnya nggak terlalu efek. Jadi, beliau tadi juga bilang minta maaf sebelumnya, ini bukan gimana, tapi memang efeknya itu kecil sekali. Jadi, tidak mungkin orang dengan mata minus itu bisa sembuhkan dengan minum vitamin. Jadi, menurut Dr. Arrow seperti itu. Jadi, memang, apa namanya, tapi sekali lagi dari sebabnya nggak ada salahnya. Minum vitamin sampai jangka kapan pun juga nggak apa-apa. Kelebihan sedikit-sedikit pun nggak apa-apa. Cuma satu hal yang harus diperhatikan, kalau kelebihan vitamin A. Vitamin A, dari sebabnya ini penting sekali buat teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian yang hadir, itu karena vitamin A ini, kalau kebanyakan dikonsumsi, akan bisa merusak kinerja dari liver. Itu nomor satu. Bisa juga malah dalam kondisi tertentu, bisa merusak kondisi retina kita. Terutama untuk orang-orang yang mempunyai penyakit turunan. Keturunan, misalnya, retina kenapa, kenapa orang tuanya dulu, sodaranya, itu malah bisa membantu lebih lagi merusak vitamin A. Karena vitamin A ini, menurut Dr. Arrow, sebenarnya kita nggak perlu minum vitamin. Karena vitamin A itu sudah banyak kita dapatkan dari makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Jadi kalau kita tambahin vitamin itu malah takutnya kelebihan. Jadi kita harus tahu persis, kondisi kita ini, badan kita ini membutuhkan vitamin A itu berapa sih? Seperti itu, konsultasinya dengan dokter. Terima kasih telah menonton! Untuk operasi LASIK, apakah ada batasan usia tertentu agar dapat melakukannya? Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah ada umur minimum untuk operasi LASIK? Dr. Arrow ada, paling minimum itu ada umurnya 21. Setelah 21, setelah general, kita bisa melakukan operasi LASIK. Glaucoma adalah penyakit yang terjadi karena adanya kerusakan sarat mata. Apa penyebab glaucoma dapat terjadi pada seseorang? So, the eye pressure during the day can go up and it can go down. Now, for some patients where the pressure is high, but if they don't have any damage to the nerve, so that is not considered glaucoma, that is considered ocular hypertension. Now, not every patient with ocular hypertension will need medications. But if a patient has ocular hypertension, they are at a higher risk for glaucoma compared to someone with no ocular hypertension. So, the discussion between the patient and doctor is whether or not they need to start on some kind of pressure-lowering medication, eye drops, before they actually get glaucoma. So, this one depends on a few other things. What's the patient's risk profile? So, to answer the question, it is not, ocular hypertension is not glaucoma. Now, the other thing is what causes glaucoma. So, there are many different types of glaucoma, but the most common type of glaucoma is what we call primary glaucoma. So, primary glaucoma, there is no cause in the eye. It's not because of a retina cause inside the eye. It's not because of a lens that's causing the glaucoma. It's just that the outflow of fluid inside the eye is generally not very good. Some of it is due to genetics and some of it is also due to structure. So, some people, the structure is too tight inside the eye for fluid to go out. So, just like how some people are tall, some people are short, some eye are more smaller, some outflow is smaller, narrower, more crowded. So, these are the things. It's part of variation in the population. Okay, jadi ada pertanyaan ini bagus sekali ya. Apakah tekanan mata saya yang kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah itu termasuk kondisi glaucoma? Dan glaucoma itu segapan oleh hapa dok? Dokter Erol menjelaskan bahwa sebenarnya ketika siang hari kondisi tekanan mata kita tinggi itu termasuk normal. Tapi ya, tergantung kita tingginya sampai seberapa. Tapi general, secara umum adalah normal. Jadi, ini yang kondisi yang disebut dengan ocular hypertension. Jadi, ketika kondisi mata itu siang hari kita pakai setiap hari itu tekanannya akan naik dan itu termasuk normal. Jadi, ocular hypertension not glaucoma, bukan glaucoma. Tapi orang dengan ocular hypertension ini mempunyai resiko yang lebih besar untuk kemudian harinya terkena glaucoma. Tapi saat ini belum kena. Nah, glaucoma itu sebabkan oleh apa? Glaucoma itu sebabnya banyak sekali. Jadi, dokter Erol mungkin enggak ada waktu untuk jelasin satu persatu pada kesempatan hari ini. Tapi yang paling utama yang sering terjadi itu adalah primary glaucoma. Jadi, jenis ini itu sering terjadi. Dan biasanya, seorang dokter itu sebelum bisa meresepkan tetes mata atau obat untuk menurunkan tekanan darah, penting untuk bisa mengetahui dulu kondisi tekanannya itu seperti apa, kondisi keluarganya seperti apa. Seperti disampaikan, kadang-kadang glaucoma itu sebabnya juga gara-gara struktur dari mata kita. Seperti ada seseorang yang pendek, ada yang tinggi. Jadi, mungkin kondisinya seluruhannya ada yang lebih gede dari yang lain, ada yang sangat kecil sekali. Jadi, seperti itu juga kondisi itu menyebabkan kita itu resikonya lebih tinggi kena glaucoma. Dan selanjutnya adalah kondisi dari keturunan. Jadi, kalau keturunan kita ada glaucoma, ya kita lebih besar kita terkena kemungkinan kena glaucoma. Next question. Pernahkah matamu terasa kering setelah melakukan aktivitas tertentu? Mungkin sebaiknya kamu kurangi durasi melakukan aktivitas ini agar kondisi mata keringmu tidak semakin parah ya? Yes. So, the activities that can cause dry ice, computer, iPhone, iPad, a lot of reading, television, so, anything that you use for many, many hours without taking a break. So, dry ice will be experienced by most people as they get older. the reason is because they produce less tears. And part of it is because of getting older, the eye doesn't produce as well. And the other part, of course, in women is because of menopause. So, hormonal change and all that will make the eyes more dry as well. Oke, jadi pertanyaan ini, apakah penyebab dari mata kering? Apakah mata kering ini selalu dialami oleh orang yang tua? Karena fungsinya sudah menurun, fungsi matanya. Jika penyebabkan Dr. Errol, yang lama untuk membaca, untuk melakukan suatu hal, mata kita itu kadang memproduksi air matanya itu berkurang. Jadi matanya jadi kering. Bisa juga karena umur kita bertambah. Ketika umur kita bertambah itu, biasanya mata kita itu produksi air matanya itu lebih berkurang dari dulu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketika wanita sudah menopause. Hormonal-hormonal ini akan menyebabkan kita itu lebih memproduksi, lebih kurang.